Dalam keluarga Suprapto, sang ibu akhirnya juga menjadi tegar Kendati kesulitan keuangan sangat dalam, ia tidak mau bergantung pada orang lain Ia sangat tidak menyukai pertolongan dari orang lain Ia tipe perempuan yang sangat mandiri dan independen Untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarga, ibu Suprapto menggulir bermacam-macam usaha Terima kasih telah menonton Mulai berjualan batik dari Jawa Tengah, membuat es mambo untuk lingkungan dan sekolah yang ada di dekat rumahnya Ia pun membuat kue-kue pesanan lebaran Usaha anggrek baik menanam dan menjual bunga-bunganya ke toko bunga yang memesannya juga dilakukannya Di tengah perjalanan yang mulai tertata itu timbul masalah yang berkaitan dengan tempat tinggal Jenderal Suprapto memang punya tanah di pasar minggu yang dibelinya dari hasil tabungan uang dinas ke luar negeri Namun di atasnya belum berdiri bangunan secuil pun Waktu itu harganya masih murah sekali Sementara rumah yang ditempati di Jalan Besuki adalah rumah instansi angkatan darat Kediaman ini harus dikembalikan Tetapi jika begitu, kemana keluarga mereka akan pindah dan tinggal kemudian? Dilema ini sempat berlangsung bertahun-tahun sebelum akhirnya terpecahkan dengan baik dan benar Rumah di Jalan Besuki diserahkan oleh pemerintah kepada Ibu Suprapto Kemurahan hati merintah ini memanjang keurusan SPP dan kesehatan sampai batas umur anak-anak dewasa Mayoritas anak-anak Jenderal Suprapto bebas SPP jika belajar di sekolah-sekolah negeri Ada pula bantuan beras per bulan dari Sekretariat Negara Tetapi fasilitas pemerintah berhenti terulur jika urusan yang dihadapi anak-anak adalah masuk perguruan tinggi negeri dan mencari pekerjaan Dalam kedua persoalan ini mereka harus berjuang sendiri Bahkan diantara mereka ada yang kuliah sambil bekerja